Insya Allah ini mesin oplet udah kita panasin. Ya artinya ini teman-teman super oplet udah pada mau bergerak. Inilah antusias masyarakat. Saya bersyukur dan berterima kasih karena tidak ada cara lain dalam tanda kutip kalau kita harus memang berperang, harus berperang bersama-sama. Jadi saya menerima dari berbagai macam hormat, komunitas, kelompok, untuk kita bagaimana cara bisa memenangkan pilkada DKI. Itu aja sebetulnya. Kalau saya nggak tahu kalau Pak Carontong mungkin dipilih menjadi ketua di sisi. Mungkin orang akan underestimate dengan kemampuan Cak Lompong. Carontong itu seorang sarjana, beliau juga adalah insinyur. Kemudian pada waktu kemarin pun beliau bergabung dengan tim sukses atau tim kampanye dari Mas Ganjal. Artinya karena kita sudah paham dan kita juga Mas Pram sebagai calon gubernur bilang Pak saya, Mas kita cari yang dibilang ketua rombongan kalau kita bilang. Jangan partai. Saya bilang Mas saya setuju. Karena apa? Sekarang ini kan pilkada serentak. Seluruh ketua-ketua DPP, partai, itu semuanya fokusnya nasional. Bukan hanya di satu tempat. Karena apalagi pengampu-pengampu. Ada yang satu wilayah, dia wilayahnya pegang Aceh sampai ke Sumatera Utara. Dari Sumatera Barat dia pegang dua ke Jambi. Jadi gak mungkin kita mengharapkan atau minta kepada DPP bahwa ketua tim harus dari partai. Itu saja. Cak Lontong, kenapa sih ada yang dibilang para pesohor lah ya, walaupun tentunya mereka adalah ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing gitu. Jadi bukan sekedar ngetop-ngetop tanpa ada prestasi dan lain-lain. Karena kami ingin memudahkan komunikasi. Kami berpolitik untuk merangkul. Jadi kita bukan berpolitik untuk memaksa. Apalagi memaksa bergabung sekian puluh partai ke satu kubu. Jadi tadi menjawab pertanyaan mungkin ada yang mau nanya ya. 14 partai melawan sendiri. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Rano di suatu kesempatan podcast. Artinya kalau menang asik, kalau kalah gak apa-apa.